Hai Oke apakah rata guys ini ultimatenya AOE ya ultimatenya AOE guys TUS boom 2 juta berapa tuh buh 9 juta guys Halo guys welcome back to my channel kembali lagi bersama gue Roch Oke guys jadi hari ini gua mau bahas Pokemon S lagi guys sorry kemarin gua nggak ada upload ya kemarin gua lagi capek banget jadi hari inilah gua baru upload lagi Oke jadi hari ini gua mau lanjutin bahas Pokemon S ya untuk Pokemon nya itu ini guys si Garchomp guys Oke kita langsung mulai ya bahasnya ya Oke guys dari Hell item untuk hell itemnya guys untuk Garchomp ini gua saranin kalian boleh pakai Dragon Fang Hai kalian boleh pakai apalagi ya kalian boleh pakai magma Riser tapi gua saranin pakai Dragon Fang atau ini metal code guys dia nambah physical damage bonus gua saranin tiga ini kalau kalian ada nggak punya Dragon Fang atau metal code kalian boleh pakai ini kalau kalian punya metal code gua saranin pakai metal code aja soalnya bakal lebih sakit guys Oke kalau kalian punya yang legend kalian pakai ini guys gua saranin pakai ini ya Oh salah gua saranin pakai ini kalian pakai ini guys pakai very close gua nggak ada ya gua nggak punya tapi gua saranin kalau kalian ada yang punya ini gua saranin gunakan pakai ini ini bagus soalnya Oke kita lanjut ke garcomnya Oke guys untuk runstone nya nah gua saranin saya saranin pakai ini ya pakai punch pakai deadly sama pakai shine guys buat lifesteal untuk angka-angkanya kalau untuk shine itu jelas 123 karena Shane cuma ada tiga terus untuk punch-nya pas ini pakenya pan satu pas tiga sama pans lima guys pan satu nambah critical rate pan dua nambah physical defense dan special defense ignore kalau pas lima nambah attack bonus guys colorant resonance tiga nya itu untuk epic physical attack tambah 6% special attack tambah 6% guys Oke untuk untuk deadly nya cocoknya itu pakai dd2 dd3 sama dd5 Oke guys untuk naturnya gua pakainya careful guys gua nggak dapat yang bagus jadi ya udah pakai careful aja gua ngincar Adaman nggak ketemu-ketemu yang recommended tuh Adaman Hasty Jolly sama Naif ini Adaman nambahin physical attack ngurangin special attack Hasty ngurangin physical defense nambahin speed Jolly ngurangin special attack nambahin speed Naif ngurangin special defense nambahin speed kalau careful itu ngurangin special attack nambahin special defense not bad guys not bad karena yang dikurangin itu special attack garcom ini nggak pakai special attack jadi aman-aman aja Oke untuk friendshipnya 216 trinketnya kayak gini ya awakeningnya 4312 untuk starnya 5544 Oke lanjut ke individual value nya ya untuk HP nya itu 31 perfect speednya 27 physical attack 31 special defense nya 25 special attack nya 28 special defense ya 16 Oke lanjut untuk breakthrough nya ini legendary plus satu starnya Max star 12 Oke guys kita bahas skillnya ya dari skill satunya garcom top single enemy with wind razor generated by the wings to deal 100% physical attack plus 7200 physical damage dan meningkatkan speednya garcom sebesar 15% guys selama dua ronde oke lanjut untuk skill 2 nya santom ini single target juga Garchomp summons the sandstorm to trap single enemy inflicting 160% physical attack plus 14400 physical damage meningkatkan physical attacknya sebesar 15% selama dua ronde jika Garchomp berada dalam mode rampage akan meningkatkan 35% list HP for two rounds jadi kalau mode rampage mode rampagenya garcom dia akan mendapatkan lifestyle guys ada lifestyle sebesar 35% selama dua ronde tapi harus dalam mode rampage Oke guys untuk ultimate nya ini nyerangnya lain ya Draco meteor garcom gathers energy at its abdomen and shoot meteoris lower the sky the meteoris then fall on the enemies in row dealing 260% physical attack plus 4400 physical damage dan juga menyebabkan 30% extra damage to the target in the backline jadi ini nyerangnya lain depan belakang terus ultimate nya ini yang di belakang itu kena damage 30% lebih sakit guys daripada di depan dan untuk bintang sebelasnya itu ini akan menjadi AOE ketika garcom sedang dalam mode rampage guys rage state itu sama rampage sama ya dan damage nya itu 50% untuk Pokemon yang lain guys kalau ke utamanya itu yang di lain utama itu bakal tetap terus yang lainnya itu bakal kena 50% dari damage nya guys dikurangin jadi nggak full 100 ya guys gitu kita bahas pasifnya ya Dragon rate ketika darahnya garcom jat pertama kali dibawah 46,1% akan masuk ke dalam mode rampage selama tiga ronde rampage ini apa special effect meningkatkan physical attack speed dan crit sebesar 35% vulnerability sebesar 30% dan setiap serangan akan memberikan true damage setara dengan 10% dari maksapenya garcom dan damagenya bisa critical oke untuk 8starnya additional effect imun terhadap negative effect ketika dalam mode rampage berarti dia nggak bisa di debuff ya dan akan meningkatkan ragenya langsung sebesar 200 poin jadi kalau dia masuk mode rampage ragenya langsung ke recover 200 ya jadi kalau sudah mau ulti itu langsung bisa ulti kalau udah masuk mode rampage dan langsung AOE ultinya oke kita bahas yang lain ya evervaluenya stage 6 potensialnya kayak gini guys yang ini belum kebuka ya karena gua nggak pernah up garcom lagi untuk ininya kita coba ganti ya ini kan Dragon Fang ubah kesinilah ke metal code oke guys informasinya kayaknya gua pakai kayak gini ya gua pakai garcom houndoom sama si agron oke di terbangin di terbangin di terbangin di agron jadi samsak nih banyak 6 tabamento internet jangko Ferrari kalau itu ultra단 pun di terus tanggung ini kenal oke tuff skah sair oke di ulti 67rb oke udah platah oke oke di AHvi oke ini bakal dapat rampage ya guys dia ini bakal dapat rampage depois 4600 oke ini dapat rampage guys dapet rampage sudah ya itu sudah dapat rampage ya udah dapat rampage oke ini kayaknya agronnya mati deh oh iya agronnya mati ya nah itu kalian lihat ya itu di atasnya banyak bug tuh itu rampage ya sudah itu Garchomp nya dalam mode rampage oke houndoomnya ulti dulu tuh 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 1,5 dong oke di ulti selemens 52 oke saya ergonalnya ulti kapan gak cuman gua gerak kayak gini 52 ribu oke apakah rata guys ini ultimatenya AOE ya ultimatenya AOE guys terus boom 2 juta berapa tuh wow 9 juta guys rata itu ya guys ultimatenya Garchomp tuh gila gila banget gila banget gila banget gila 9 juta dong oke guys jadi gua ini mau tes ya tim 2 tapi tanpa skizor guys takutnya rata kalau kita coba sama skizor ntar gini aja ya pakai Garcom, Agron, Selemens, Doroak, Gardevoir sama Starizat X oke let's go kita langsung coba lawan si Kaopja guys 700 ya guys paling tinggi sudah ini totalnya tadi CP gua itu 1,3 ya 1,3 oke ya demi itu Magnezone, Lubia, Diancy, Skizor, dan Rekuaza Zoroak gua jadi Zoroak langsung mati, Rekuaza langsung mati guys, langsung mati oke ini ultimatenya ulti, siapa? oke ultimatenya ke Garcom, mantep oke udah rempes dong oke ini Zoroak ya, Zoroak ini guys BTW 0, nyerangin ke siapa? ke Lugia, pincer memang tuk tuk oke ini Lugianya ulti tuss tuss, hmm skaret dong ini ultinya oke ini Garcom ulti, no rempes ya, biasa aja 800 ribu, mati mute nya, oke cari set X 1,5 mati oh kenapa relas ya kita ya, kenapa relas tuh tuh, secara temen tak, mati Jansi nya last nya sila Siskizor doang udah rata sama-sama mens itu doang guys ya ini tim 2 gua ya tim 2 gua oke guys, jadi ini kesimpulan gua ya bagi kalian yang mau main Garcom, gua saranin Garcom ini minimal B11 guys minimal B11 biar ultinya itu bener-bener efektif AOE dan kalian harus biarin Garcom itu sampai darahnya di bawah 50% biar maksimal guys, kalau dia ulti darahnya belum sampai 50% atau darahnya itu belum sampai di bawah 50% guys dan rempes nya belum aktif itu gak maksimal guys damage nya Garcom itu gak maksimal jadi kalian harus biarin dia sampai darahnya di bawah 50% berarti, kalau bagi kalian yang main Diansi kalian comboin sama Garcom dan Garcom kalian punya attack paling tinggi di team itu gak cocok guys karena Diansi nya bakal ngasih shield ke si Garcom gitu guys saran gua nater nya juga kalian harus ambil adaman ya jangan kaya gua careful karena gua gak punya, gak ketemu adaman sama sekali jadi yaudah gua pake careful aja nambahin special defense oke guys, gitu aja ya mungkin next nya gua bakal bahas Pokemon B lagi mungkin atau gua bahas last Pokemon S baru gua balik ke Pokemon B gua gak tau deh masih oke guys, thank you for watching jangan lupa like, comment, dan subscribe jangan lupa juga share ke teman teman yang lain dan, jangan lupa ya di 500 dan 1000 subscriber gua ada giveaway nanti mungkin di next video gua bakal share link nya nanti kalian isi ya link nya buat ngikut giveaway nya oke, nanti hadiah nya gua akan kasih tau lebih lanjut oke, thank you guys for watching see you on the next video guys, bye bye sub indo by broth3rmax